Desa Kedunggong ini adalah desa yang paling ujung ya Pak? Iya, paling ujung. Paling ujung kalau ada di Indonesia itu istilahnya ada Sabang sampai Meroke, kalau di Kebumen ada Sabang sampai Meroke. Untuk durian-durian yang premium itu Kedunggong mulai ada itu sejak tahun 2010. 2010 sampai sekarang. Yang mau mulai, pertama saya pribadi yang saya sendiri yang mengawali untuk durian-durian unggulan di desa Kedunggong. Atau mengertikan dari dulu, durian itu memang buah yang luar biasa. Untuk mengundang teman sangat mudah, untuk mengundang pemangku-pemangku kebijakan sangat mudah. Jadi banyak tamu datang di saat ada durian. Maka saya manfaatkan sebaik mungkin adanya durian untuk menjadi bermanfaat untuk masyarakat secara luar. Oke, Pak Lura, ini cerita budidaya dulu. Kalau orang sahabatan yang ingin nanam durian, apa yang harus dilakukan dari nol? Sudah beli bibit, misalnya bibit bower, bibit montong, bibit musangking, bibit duri hitam, apapun itu. Bibitnya yang perlu dilakukan apa saja. Sebelum pembuahan, bahkan sebelum berbuah, ini durian itu pasti ada hitam-hitamnya, ngalir itu, bosok. Pohonnya sebelum berbuah. Itu paling banyak yang ditanyakan kepada kami itu, Kalau perawatan ini halus semuanya sampai ke sana itu gimana, Pak Lura dulu? Kalau terhadap tembak, ini sahabatan nitriknya. Dibuat stress air. Artinya ketika pohon itu di musim kemarau, biasanya kekurangan air malah kembang, malah berbunga. Jadi dibuah diputuk supaya tidak terkena air. Apa ya, lebih suksesnya bunga menjadi buah, itu memang ada beberapa cara lah. Karena yang namanya bunga menjadi buah itu kan harus ada proses penyerbukan. Ada bantuan serangga. Maka, kalau saya secara pribadi, yang di kebun saya itu saya menerapkan simbiosis mentalism. Jadi di kebun diran saya itu ada, saya melakukan juga ternak pelancang. Oh, lebah, 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 kelancang di sana. Sudah, Pak Tani ya. Ini matang. Ini masih belum matang. Kemudian, kalau milih jenis ini kan orang awam nggak tahu, Pak Lura. Ini kadang sekarang kalau orang asal Brik, katanya yang musangking, katanya yang duri hitam, katanya yang mas muar, apa-apa itu tandanya apa-apa Lura? Selamat datang di panggung penyuluhan. Siniar penyuluh pertanian kebumen. Sahabat Tani, sore hari ini saya lagi duduk-duduk santai ditemani the king of fruit, Duren. Nah, ini yang lagi viral di kebumen, sekarang lagi musim Duren. Walaupun saya kesini agak telat sedikit. Harusnya kemarin katanya lebih banyak buahnya ya, Pak Lura. Dan di samping saya ini ada pegiat durian nomor satu di kebumen. Pak, selamat. Selamat. Selamat saja namanya, Pak? Iya, kalau nama asli saya sebenarnya di KTP bukan selamat. Aduh. Kok bisa? Tapi saya menggunakan nama yang beken saja lah, selamat ya. Di KTP Sinten, Pak? Kalau di KTP namanya saya Pak Imin. Tapi untuk lebih bekennya saya dengan menggunakan nama selamat. Dan sekarang lebih beken lagi dengan sebutan selamat Duren. Ini beneran mas koordinator PPL-nya? Iya. Pak Pak Imin. Pak Pak Imin. Enggak apa-apa ini. Ini saya baru tahu kalau Pak Selamat itu namanya Pak Pak Imin di KTP. Berarti secara nama administrasi di kecamatan, karena beliau sekarang itu jadi kepala desa, sahabat Tani. Itu Pak Lurah Pak Imin. Tapi terkenalnya Pak Selamat. Saya kenal dulu pas pertama ada festival Duren di Kedunggong. Wah ini orang luar biasa. Tapi baru saat ini saya sempat soan ke sini Pak. Selamat aja. Pak Lurah. Pak Lurah, selamat Pak Imin Duren. Bisa disapa sahabat Tani Pak Lurah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa ngobrol bareng dengan Mas Lurahadi dari panggung penyuluan. Dan saat ini saya berada di kebun Duren, mele Pak Carik. Karena memilih tempat yang lebih dekat, karena kebun saya agak jauh, jadi Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ngobrol bareng di kebunnya Pak Carik. Di sini masih ada Duren, namun pertemuan kali ini sedikit telat. Harusnya itu lima hari sebelumnya. Ini di sekitar sini masih bergelantungan mungkin ratusan bahkan bertonton Duren akan tetapi baru dipanen beberapa hari. Tapi meskipun demikian, Alhamdulillah masih ada sisa terbukti bahwa di kedunggong, di kebumen itu sebenarnya banyak Duren. Duren, cuman masih kurang terekspos. Dengan harapan adanya obrolan kita dengan panggung penyuluh nanti kedunggong akan lebih dikenal dengan Duren-nya. Dan saya bisa membuktikan bahwa kedunggong itu sebagai sentranya Duren di kabupaten kebumen. Luar biasa ini sahabat Tani, perlu diketahui kita lagi ada di desa Kedunggong, kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Kedunggong ini adalah desa yang paling ujung ya Pak Lurah? Iya, paling ujung. Paling ujung kalau ada di Indonesia itu istilahnya ada Sabang sampai Meroke, kalau di Kebumen ada Sadang sampai Rowele. Sadang ini paling ujung utaranya Kebumen, dan desa Kedunggong adalah paling ujung utaranya Sadang. Jadi sebelah utara sudah negara lain, Wonosobo. Dan ini saya tadi jalan ke sini lumayan jauh, tapi asik jalannya dan pemandangannya bagus sekali. Dan potensi di sini luar biasa sahabat Tani. Masyarakat sini walaupun di puncak pegunungan, tapi nggak ada gunung, hanya bukit-bukit. Dan kalau mungkin zaman dulu belum ketemu potensinya ya hanya hutan-hutan saja Pak Lurah. Ini saya tanya sekalian Pak Lurah, ini sejarahnya dulu, sejarahnya dulu ini lokasi Kedunggong memang sudah mulai sentra dari zaman lahirnya Pak Lurah atau memang baru-baru saja ini ada duriannya Pak Lurah? Kalau dari saya kecil durian di Kedunggong memang sudah ada, namun belum menjadi pertanian tertata. Kedunggong hanya ada di beberapa tempat dari warisan durian-duren warisan orang tua dulu, durian lokal dulu. Untuk durian-duren yang premium itu Kedunggong mulai ada itu sejak tahun 2010. 2010 sampai sekarang? Yang mau mulai termasuk selamat? Misalnya saya pribadi yang saya sendiri yang mengawali untuk durian-duren unggulan di desa Kedunggong. Saya 2010 kebetulan saya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di tingkat provinsi pada waktu itu, Magang Hortik di Kebun, di PT Cengkesam Sibar, di Pelantera, di Pelantera Ngebruk di sana. Saya di sana, saya belajar tentang durian dan mulai saat itu dari 2010 saya ikut pelatihan dan 2011 saya mulai mengawali untuk pertanian tertata di komunitas durian. Langsung tertarik ke durian gitu kan? Iya, karena saya menganggap bahwa durian itu memang durian yang memiliki daya tarik luar biasa. Dan saya meyakini bahwa sampai kapanpun durian itu akan menempati posisi buah nilai tertinggi. Saya yakin sampai kapanpun nggak ada sejarah kayaknya durian harganya akan kalah dengan timun. Jadi saya meyakini bahwa durian itu termasuk komoditas unggulan yang memang bisa dibudidayakan untuk mendokrak perekonomian masyarakat, terutama di Kedunggong yang memang dari masyarakat petani di sini. Jadi dulu sebelum 2010 ini durian-durian di Kedunggong sudah ada tapi durian lokal? Durian lokal. Durian warisan mbah-mbahnya Pak Lurah dulu? Dulu Pak Lurah belum? Pak Lurah ya? Saya belum. Mulai Lurah dari kapanpun? Saya Lurah baru, resmi saya dari Lurah baru satu minggu. Wah, ini Lurah baru beneran? Kedis masih kini-kini saya dilantik. Ini saya plastikan ini Pak? Iya, masih. Barunya baju aja, ini baru. Bajunya masih baru. Karena saya dilantik hari Selasa minggu lalu. Hari Selasa, hari ini hari Rabu. Pas tepat seminggu. Satu minggu menjadi kepala desa. Oh pantasan, dari dulu saya tahunya Pak Selamet-Pak Selamet gitu loh. Iya, betul. Malah tahunya dulu itu katanya penyeluswa daya kehutanan apa ya? Nah, kebetulan saya tergabung di PKSM. PKSM, penyeluswa kehutanan sewadaya masyarakat. Jadi memang beliau walaupun dulu belum kepala desa, tapi berbaktinya untuk masyarakat di sini sudah dimulai dari dulu ya Pak Lurah ya? Ya memang alhamdulillah saya memang bukan dari basic pendidikan pertanian, tapi karena memang saya orang lapangan. Dulu sekolahnya apa Pak Lurah? Saya hanya SD. Saya SD. Yang benar Pak Lurah? Betul, saya formalnya hanya SD. Cuma karena seiring perkembangannya waktu, karena saya memang dari dulu pengen menjadi pemimpin di desa. Akhirnya secara ketentuan harus memiliki ijasa minimal SMP, saya ikut kejar paket. Kejar paket. Karena sekarang sudah punya ijasa secara SMA. Artinya SMA Pak, walaupun kejar paket, tapi SMA Pak Lurah? SMA ini. Tapi artinya basic pendidikannya itu bukan yang sarjana pertanian atau apa gitu bukan Pak Lurah dulu? Bukan. Jadi murni karena pelatihan waktu itu kemudian tertarik? Iya pelatihan dan memang dari saya, kalau bicara kecil, sampai sekarang saya juga masih kecil ya. Dari bocah saya memang hobi di pertanian. Dari bocah hobi di pertanian? Dari bocah dulu masih di Kedunggong, terus apa pernah merantau kemana Pak Lurah? Saya seumur hidup saya belum pernah merantau. Seumur hidup saya belum pernah merantau. Asli? Asli di sini. Dari lahir? Dari lahir sampai sekarang saya tetap domisili di Kedunggong. Anda pun pernah ke kota ya kepentingan sesaat lah. Bukan untuk bekerja di sana gitu ya? Saya pernah ke ibu kota pun ya dalam markanya mungkin di saat jualan di sana mungkin beberapa hari. Oh dulu dagang? Saya pernah dagang kambing, dagang apa saja yang belum dan misalnya tidak saya dagang narkoba. Sekarang enggak dagang. Untuk dagang-dagang yang lain semua sudah saya jalani. Jadi awalnya dulu profesinya sebelum jadi lurah itu, sebelum berkebun durian yang ini nanti kita cerita panjang, dulu pedagang Pak Lurah. Iya pedagang. Kayak Rasulullah lah ya. Opinya pedagang dulu dan awalnya dulu dagang, kemudian ide kepertanian itu karena memang Pak Selamat ini Tuan Tanah di sini atau memang karena apa Pak? Sebenarnya kalau dibilang Tuan Tanah ya enggak. Cuma kebetulan memang warga Kedunggong karena luas wilayahnya cukup luas di desa Kedunggong. Tapi penduduknya sedikit. Sedikit. Jadi kalau di desa ini itu banyak sekali ya orang-orang yang memiliki lahan itu 2 hektare bahkan lebih di sini. Oh gitu? Tapi bukan lahan sawah semua ya? Ya dulunya saya tahu di sini aja dulu sawah. Kok pernah jadi sawah ini? Cuma lama-kelamaan karena di sini sawah tak ada hujan ya. Sawah tak ada hujan dari perhitungan akhirnya saya dulu ingat beralihnya dari sawah itu ke cengkeh. Oh ke cengkeh dulu? Cengkeh, terus cengkeh mulai rusak beralih ke kayu alba. Jadi alba siya pernah? Alba siya. Mulai ke durian itu ya itu diawali dari 2010 sekarang mulai banyak yang ikut nanam. Ya memang pada awal-awal 2010 ketika saya yang mengawali untuk tanam durian yang pada waktu itu bibit yang terkenal itu jenisnya montong. Itu ya bahkan menjadi cipiran dari masyarakat. Ketika bicara ngomong nanam durian montong ya lah paling besok montong-montong rawah. Tapi saya tetap semangat. Montong-montong itu marah-marah kalau nggak buah gitu ya. Saya tetap semangat. Tetap ditekuni? Walaupun dari cipiran, kadang digemposi sama orang-orang, saya tetap optimis bahwa saya yakin bahwa Kedunggong itu akan menjadi sentral durian. Sentral durian. Dan terbukti hari ini? Dan alhamdulillah terbukti. Dan ini dua minggu kemarin berturut-turut beliau bikin festival makan durian sepuasnya di lapangan ya? Saya dua minggu berturut-turut dari tanggal 10, tanggal kemarin 17, dan besok rencana di tanggal 14, saya kerjasama dengan grup cross dan grup jeep itu. Mengadakan event di sini nanti saja nyadurin, tapi dalam rangkanya itu kegiatan bakti sosial. Bakti bakti sosial, saya kerjasama dengan siapindo kebumen, karena saya sebagai kepala desa, saya punya inisiatif bagaimana agar desa ini punya sarana transportasi untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi saya bareng-bareng dengan siapindo mengadakan event cross, di situ nanti saja nyadurin, dalam rangka penggalangan dana untuk pembelian mobil siaga. Untuk desa? Untuk desa. Senjatanya duren? Senjatanya duren. Luar biasa. Senjatanya duren. Duren ini bisa buat ngambil? Intinya saya mengartikan dari dulu, duren itu memang buah yang luar biasa. Untuk mengundang teman sangat mudah. Untuk mengundang pemangku-pemangku kebijakan sangat mudah. Jadi banyak tamu datang di saat ada duren memang. Maka saya manfaatkan sebaik mungkin adanya duren untuk menjadi bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Silaturahminya jadi lebih luas. Perkenalan terhadap siapapun jadi banyak. Termasuk saya ke sini karena duren. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, ganggu Pak Lurah. Di tengah kesibukannya beliau itu masih berseragam. Tadi saya samperin ke rumah dan beliau berkenan ke sini, kebunnya ini. Dan ini kebun yang masih ada sisa-sisa buahnya. Buahnya luar biasa. Ini punya Pak Sekdes ya. Punya Pak Tarik. Punya Pak Lurah kemarin itu ternyata lima hari yang lalu udah dipanen. Dan luar biasa tadi dilihatin videonya. Nanti mungkin bisa minta video. Saya tampilin di konten ini juga. Apa yang kemarin sudah dipetik Pak Lurah. Ini cerita langsung ke duren Pak Lurah. Duren ini, ini memang benar-benar buah yang banyak yang mengidolakan. Walaupun ada satu-dua orang yang kurang suka aromanya. Tapi pada prinsipnya ini mayoritas orang Indonesia itu suka duren. Dan berani membayar berapapun kadangnya Pak Lurah ya. Duren ini. Nah ini, selain tadi udah diceritakan latar belakangnya. Beliau pengen punya mimpi desa kedunggung menjadi desa sentra duren. Itu kan dulu mungkin basic. Basic pengelolaan budidayanya hanya dengan pelatihan. Berapa hari kan enggak cukup Pak Lurah. Dan apapunnya guru khusus. Atau mungkin lewat siapa yang ngajarin untuk teknik budidayanya saat penanaman pertama itu gimana? Ya tentunya dulu di wilayah kecamatan Sadang kan ada beberapa desa yang juga dapat program ataupun kegiatan di budidaya duren. Pada waktu itu, contoh di desa Cangkring yang di kegiatan bumbunya itu. Pendampingannya melalui Yayasan Obortani. Oh waktu itu Obortani. Ya, Obortani. Dan kebetulan saya adalah salah satu petani yang bahasanya diseselke lah pada waktu itu di kegiatan pelatihan di tingkat provinsi yang di depan saya sampaikan. Itu saya ikut pelatihan di tingkat provinsi yang pada waktu itu dari kegiatannya Yayasan Obortani. Memang saya secara pribadi itu saya merasa dianakmaskan oleh Obortani. Oleh Obortani. Jadi mulai dari cara budidaya, cara pengopatan, cara merawat buah dan sebagainya memang ilmu saya itu dari Yayasan Obortani. Jadi memang saya merasa dianakmaskan oleh Obortani. Ya ibarat pada waktu itu ada beberapa, ada tiga bulan bahkan lebih yang mengikuti pelatihan di tingkat provinsi pada waktu itu. Ketika diibaratkan peserta pelatihan pada waktu itu telur, bahasanya mungkin alhamdulillah saya termasuk sayang netes. Sayang netes enggak banyak termasuk Pak Lurah. Alhamdulillah saya netes dan mulai berkembang dan bisa mulai berkembang biak. Sekarang ada banyak anak-anak muda yang ikut tertarik di pertanian duren. Termasuk ini pengadaan-pengadaan bibitnya ini termasuk dari kegiatan itu juga? Atau ada bantuan dari dinas atau dari mana itu Pak? Kebetulan untuk yang ini milik Pak Carek itu kalau enggak salah itu bantuan provinsi pada waktu itu. Kalau enggak salah tahun 2014. 2014 ada bantuan dari provinsi. Itu ya jelas dari peran serta dari BPP di Ketamatan. BPP Sadang ya, Mas Awal. Mas Awal, ada Mas Po. Dan beliau juga selama ini dampingi Pak Lurah? Ya, itu mendampingi dan memfasilitasi. Jadi terkait dengan tinggal petaninya mau atau tidak, terkait dengan informasi adanya bisa mengakses fasilitas misalkan obat-obatan, fungi, insect, dan sebagainya tetap dikasih tahu. Kadang memang dari petaninya yang mungkin kurang rajin mengakses ke sana. Hasilnya sudah ada fasilitas. Termasuk pengamat hamannya juga ada di sini? Ada, ada, ada Mas Patah. Mas Patah itu pengamat hamannya di sini ya. Oke, Pak Lurah. Ini cerita budidaya. Dulu, kalau orang sahabat ini ingin nanam durian, apa yang harus dilakukan dari nol? Sudah beli bibit, misalnya bibit baur, bibit montong, bibit musangking, bibit duri hitam, apapun itu. Bibitnya yang perlu dilakukan apa saja? Disingkat saja Pak Lurah teknik budidayanya. Kalau menurut saya itu yang terpenting adalah kesiapan lahan. Kesiapan lahan. Kesiapan lahan. Jadi, jangan sampai ketika sudah punya bebet, tapi lahan belum disiapkan, yang akhirnya nanti ditanam dengan sistem campur aduk. Campur aduk misalkan ada campur dengan kayu dan sebagainya. Oh gitu. Idealnya tetap durian itu memang monokultur. Satu jenis durian itu yang lebih baik. Kayak ginilah. Iya. Walaupun ada kelapa satu-dolak tapi... Walaupun ada tanaman selanya ya setidaknya tanaman yang tidak ditebang. Tanaman yang ditebang yang sudah ada. Karena ketika nanti sudah nanam pohon durian, tapi di situ masih ada tanaman yang hasilnya dihasilkan itu kayu, secara otomatis nanti sudah ditanam akan ada alat yang untuk membunuhnya. Jadi kayu yang ditebang nanti akan ngurugi akhirnya. Oh gitu. Malah rusak. Jadi lahan harus disiapkan benar-benar sekiranya itu hanya khusus di durian. Lobang tanamnya berapa kali berapa itu? Kalau lubang tanam, saya memang menerapkan pola yang paling sederhana. Idealnya memang harus dilobang katakan 60 kali 60. Tapi dari pengamatan, saya itu rumus itu juga belum tentu bisa diterapkan di tiap daerah. Kalau di Kedunggung ini berapa jenian yang... Kalau saya lebih memilih di coel-coel, di tumpang ke saja. Nanti diuruk. Oh betul. Karena ketika digali dalam, kadang malah ketika musim hujan itu tergenang air, nanti akhirnya busuk akar. Jadi lebih memilih ningkering. Kalau tapak kuda atau apa, saya lebih memilih seperti itu. Jadi gampang diuruk ya kalau melang... Karena saya lebih memilih cara itu dibanding di lubang yang terlalu dalam. Tapi tetap pakai bahan organik enggak sebelum tanamnya? DGWK-nya itu? Iya, tetap pakai pupuk. Kasih pupuk organik gitu ya? Pupuk pandang terutama yang sudah terfermentasi. Oke, berarti biasa saja ya menanamnya. Artinya jangan... Kalaupun dibikin lubang boleh, asal dipastikan lubang itu tidak tergenangi oleh air. Iya, iya. Karena bisa mati nanti ketika akarnya terrendam air. Dan itu nanti setelah tumbuhnya, perawatannya, pemumpukannya itu gimana Pak Lurah? Ada sesuatu yang susah enggak kira-kira? Sebenarnya ya kalau durian memang gampang-gampang susah lah. Memang yang paling mendasar di durian itu memang di ketersediaan air. Air? Iya. Karena pohon durian itu termasuk pohon yang doyan air dan enggak kuat, kena kekeringan. Oh. Kemudian ketika harus disiram, harus disiram. Contoh kayak kemarin ini termasuk buahnya ini lagi kurang bagus. Karena itu contoh misalkan yang disebelah sana itu bawa biasanya kalau di musim hujan itu bawa rata-rata tetap di atas 3 kilo. Tapi karena kemarin faktor-faktor apa ya? Keringnya lama kemarin. Keringnya lama. Alenu. Iya. Akhirnya kurang siraman akhirnya buahnya kecil-kecil. Tapi tetap buah? Tetap buah. Ini dianggap kecil Pak Lurah? Ini termasuk ya untuk ukuran montong ya termasuk kecil inilah. Harusnya bisa lebih besar ya? Ini 2 tahun yang lalu montong saya pernah ada yang sampai 12 kilo. Yang bener Pak Lurah? Iya betul. Satu buah 12 kilo. Bawar saya ada yang sampai 10 kilo. Bawar. Ini karena faktor musim kemarau akhirnya buahnya kecil-kecil. Tapi kemarin enggak sampai mati nih? Enggak. Alhamdulillah enggak sampai mati. Disiramin Pak Lurah? Tetap disiram cuma kurang maksimal. Siramnya airnya ada sumbernya di sini Pak? Kebetulan di sini memang agak kesulitan sumber air ya. Tetap ada. Maka ini saya sering ngobrol dengan Pak Sarik. Ini sebenarnya PR lah. Nanti saya mohon difasilitasi dari pemerintah. Barangkali nanti bisa mengakses ada misalkan sumur bor ataupun embung. Mesin pompa air ataupun embung itu sangat dibutuhkan sebenarnya. Ini pemangkau kebijakan itu PR-nya. Di sini potensi ada durian tumbuh dengan mudah. Bahkan sentranya tapi fasilitasi airnya yang kurang berarti koreksinya ya. Nanti kita bangun bersama. Termasuk apalagi sekarang Pak Lurah seminggu yang lalu sudah dilantik. Barangkali bisa otomatis bisa mengakses dana desa Pak Lurah ya. Untuk kepentingan pertanian kita supaya lebih maju. Kalau kendalanya apa? Tadi budidaya ternyata biasa-biasa saja Pak sahabat Tani. Jadi siapapun bisa nanam dengan seperti ini. Perawatannya sekarang. Perawatan untuk hama, penyakit itu gimana Pak? Kan biasanya. Biasanya itu sebelum pembuahan. Bahkan sebelum berbuah. Ini durian itu pasti ada hitam-hitungnya. Ngalir itu, bosok. Pohonnya sebelum berbuah. Itu paling banyak yang ditanyakan kepada kami itu. Perawatan ini halus semua ini sampai ke sana itu gimana Pak? Pak Lurah dulu. Kalau itu memang harus intent terkait dengan perawatan kesehatan pohonnya itu. Ada beberapa cara untuk misalkan yang lubang-lubang itu kayak kering. Yang paling banyak itu. Kalau saya itu menggunakan ini. Ada insek, fungi, terus dicampur dengan cat tembok. Nanti dioleskan. Oh, dioleskan modelnya. Jadi insek dan fungi dan cat tembok itu sebagai perkatnya. Nanti itu adalah pencegahan. Jadi sebelum terkena mungkin serangan penggerek itu. Nanti ketika pohonnya dicet itu lebih aman. Lebih aman. Penggerek datangnya susah. Iya, karena sudah bau sih. Bau inseknya yang terbalut dengan cat tembok. Cat tembok. Yang merek mahal atau yang apa itu Pak Lurah? Kalau saya milih yang murah saja. Kalau cat tembok yang lebih... Cat tembok lebih merekat. Lebih merekat. Tapi yang murah-murah saja. Ini dicet putih sampai ke atas ya Pak? Ya biasanya sampai pertengahan ini lah. Sampai pertengahan. Yang paling rawan terserang itu di daerah bawah biasanya. Itu berapa bulan sekali ngecatnya Pak Lurah dulu? Kalau saya, yang penting sekiranya sudah mulai pudar, Itu dicet lagi. Jadi insek, insek tisida, fungisida, dan cat tembok. Dan cat tembok diaduk. Jadi satu dioles. Dibalurkan. Komposisinya berapa Pak Lurah? Mau ada yang mirup? Kalau saya menyelesaikan dalam artian ya. Kira-kira sudah pekat atau baunya sudah menyengat ya itu lah. Oh gitu. Kira-kira saja lah ya. Tidak harus kayak dosis penyemprotan. Karena ini tidak disemprotkan, Tapi dicatkan untuk biar melindungi pohonnya. Kalau penyemprotan daun juga sering dilakukan. Karena yang paling sering menyerang durian itu ketika daun muda. Itu yang disebut kutu kebul. Kutu kebul yang putih-putih. Iya putih-putih itu. Semprotnya pakai apa Pak Lurah? Itu pakai, paling pakai insek. Insek. Ataupun fungi. Kalau sudah tinggi-tinggi gini, bagaimana nyemprotnya? Sekarang kan teknologi sudah mulai canggih. Sekarang ada stick yang panjang. Stik yang panjang sampai 4 meter. Stik yang panjang ke sana. Pakai masker lah ya Pak Lurah. Itu kan kalau kesini insektisida lumayan berbahaya. Dan ini rutin. Berapa bulan sekali kalau penyemprotan itu? Kalau untuk melihat situasi dan kondisi. Musim kemarau biasanya ya? Ya musim kemarau terus ini baru mupus. Mupus awal musim kemarau dilihat kondisi serangan. Ketika ada serangan baru ditindakan. Tindakan pencegah. Bukan penyinggahan itu berarti memang sudah harus diobati. Berarti hamanya. Hama durian itu satu. Penggerek tadi dengan dicet. Campur dengan fungi dan insek. Terus kutu kebul. Kutu kebul yang di daun itu cukup disemprot insektisida. Apalagi Pak Lurah yang perlu dilakukan untuk perawatan? Ya paling itu. Untuk apa ya? Perawatan. Paling biasanya pemangkasan. Pemangkasan? Pruning. Pangkas batang pokoknya? Bukan. Batang pokoknya untuk membatasi ketinggian. Untuk membatasi ketinggian. Terus untuk cabangnya tetap di pruning. Karena biar jangan terlalu rengett cabangnya. Nanti malah susah. Antara ini dengan ini? Berarti bisa jadi kemarauan ada di sini? Ada di sini? Ya ada. Dibuang. Ada aturannya berapa cm? Yang ideal nanti jadi kemungkinan jadi pohon batang cabang agak besar ya dibiarkan saja. Tapi yang kelihatannya nanti kurang bagus. Berarti kondisional saja? Ya kondisional. Ketika ada batang bagus kira-kira bisa menghasilkan buah seperti ini dibiarkan. Tapi ada batang lain yang lebih dekat tapi kurang bagus dipotong sekalian. Jadi enggak semua cabang ini dipelihara. Itu mulai dari pertumbuhan awal. Udah diperhatikan pembentukannya gitu ya. Terus nanti potong-potong pucoknya pembentukan biar enggak tinggi kapan Pak? Kalau saya biasanya milih sekitar ketinggian 4 atau 5 meter. Hanya karena alasan biar mempermudah enggak terlalu tinggi gitu? Bukan hanya seitu. Jadi yang pertama agar cabangnya besar. Oh gitu cabangnya besar kalau batang pokoknya dipotong. Ketika tidak dibatasi ketinggiannya biasanya lari ke atas terus batangnya kecil-kecil. Ini enggak pernah besar-besar nanti ya? Iya kecil-kecil. Otomatis kalau cabang ini besar nanti akan menghasilkan banyak. Teorinya gitu. Empat meter dari tanah. Dipotong gitu aja. Dipotong ya. Saya pakai biasanya kalau masih kecil pakai gunting kalah yang tarik gitu. Dari bawah gitu? Enggak dipanjat enggak ya? Oke. Itu pemotongan atau pruning perlu dilakukan paling tidak setinggi empat meter kalau Pak Lura ini. Oke sahabat Tani tadi sudah dijelaskan bagaimana perawatannya, pengendalian hamanya, kemudian pruning, kemudian nanti ini Pak. Ini kalau panen paling orang banyak tanya ini ke kita itu bagaimana membuahkan durian. Karena banyak orang yang nanam tapi enggak berbuah Pak Lura. Itu ada trik enggak enggak? Sebenarnya untuk hal itu memang saya juga kadang saking kepengenya nanam cepat buah memang ada cara lah. Ada cara ya? Dengan cara itu dikatakan di poster. Oh ada di poster. Kayak lengkeng juga ya? Iya di poster. Ada bisa di poster. Cuman saya kurang begitu suka dengan cara itu karena dari hasil pengamatan ketika buahnya bukan buah alami itu ada beberapa faktor minusnya. Satu, pohon itu rawan buat mati karena otomatis bahan yang untuk merangsang tumbuhnya bunga itu kan dari bahan Pak Lura. Kerasnya menurut saya itu kadang dari pengamatan itu akarnya pada kering. Setelah di poster? Iya setelah di poster buahnya biasanya luar biasa lebat tapi setelah itu pohonnya merana dan cepat mati. Maka saya akhirnya memilih yang alami saja. Ini enggak di poster sebanyak ini? Ini enggak di poster alami. Terus membuahnya gimana Pak Lura? Gimana? Membuah sendiri gitu aja? Karena faktor kemarin faktor alam lah. Karena ada kemarau. Ada kemarau akhirnya bunganya luar biasa memang kemarin. Jadi kemarau nya ada kemarin? Karena memang kalau kemarau otomatis biasanya pembungaan di situ. Iya. Stres alamnya alamiah. Alamiah ya. Enggak dibuat stres pakai potasium ya. Karena dari pengamatan saya sebagai kebetulan saya sebagai pedagang buah durian-duren premium itu faktor negatifnya banyak banget. Di buahnya itu pengaruh? Iya. Jadi di tangkainya saja saya bisa membedakan. Tangkain buah durian yang dari hasil di poster dengan yang alami beda. Bedanya apa Pak Lura? Kalau yang di poster pasti ininya bonggolnya kecil. Pasti ininya. Ininya kecil? Enggak sebesar ini. Jadi sementara kalau di durian kalau menurut saya kan ini tangkain ini seni juga. Buktinya apa? Seni. Ini durian katakan ketika dijual sistemnya kiloan. Katakan ini satu kilo setengah. Katakan harganya 50 ribu berarti kan 75 ribu. Tapi ketika tangkainya patah itu hanya dibeli separuh harga. Tangkainya ini saja patah? Iya. Hanya dibeli separuh harga. Itu ketentuan berlaku di dunia durian. Di dunia perdagangan durian? Iya. Tangkainya. Termasuk kalau tangkainya kecil itu lebih murah berarti? Iya. Karena dia sudah pengamatan karena rasa antara durian yang dari hasil di poster dengan alami beda. 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 Pasti lebih manis yang di alami. Lebih manis alami dengan tanpa poster ya? Tanpa poster. Tapi kan kadang orang lu kalau budidaya Pak. Kok rawu? Itu loh Pak. Ada perlakuan yang alami tanpa booster tapi dia untuk mempercepat buah bunga? Sebenarnya ada tinggal mau atau tidak. Kalau saya dengan cara apa ya? Kayak rekayasa musim. Gimana itu Pak Lora? Misalkan secara otomatis kan pohon itu keluar bunga kan ketika pohon itu mengalami stres. Stres air. Stres air. Jadi nggak ada air karena kemarau. Berarti rumusnya itu bawahnya ditutup pakai mulsa. Pakai plastik katakan ini. Di saat musim penghujan itu ditutup bawahnya agak luas pakai plastik. Seara api ringannya ini lah ya? Iya api ringannya berapa radius berapa. Otomatis kan sama dengan dia kena musim kemarau. Kemarau. Walaupun di musim penghujan? Di musim penghujan. Nanti dibuka. Biasanya cepat keluar bunga. Tinggal telaten atau tidak nanya. Kalau yang nanya kan paling buah pohonnya cuma di depan rumah satu dua insya Allah telaten Pak. Ini sahabat Tani triknya. Dibuat stres air. Artinya ketika pohon itu di musim kemarau biasanya kekurangan air malah kembang ya. Malah berbunga. Jadi dibuah ditutup supaya tidak terkena air. Apa nggak takut layu Pak Lora kayak gitu? Ya nggak. Ditutupnya berapa lama? Ya ketika sudah mulai pohon itu sudah kelihatan mulai agak kayak merana. Itu malah justru sudah mengalami fase stres tinggal nanti disiram biasanya muncul. Pas disiram tumbuh membawa bunga? Iya membawa bunga biasanya. Tanpa harus perlakuan pupuk macam-macam? Saya pernah membuktikan nggak. Termasuk nggak dikasih pupuk kandang orang-orang nggak? Malah justru ketika tumbuhan itu sedang dalam fase generatif itu hindari pupuk kandang. Hindari pupuk kandang? Iya hindari pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu nanti kan merasanya tumbuhnya daun. Tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru secara otomatis ketika durian itu di saat bunga ataupun pentil, daun muda, saya jamin 100% habis. Pasti ambrol semua. Bunganya? Karena ditutup sama daun? Iya. Bunga ataupun pentil, katakan pentil segini-gini, pohon itu rembon, rembon, rembon serentak, saya jamin habis. Kalah? Iya lah, karena nutrisinya langsung terserap ke tunas-tunas baru. Artinya kalau memang ada durian yang ambrol itu udah bunga tapi rontok, itu penanganannya ya ketika ada tunas baru di sekitar itu dipotong. Sebenarnya buang saja. Nih, kunci lagi sahabatan, ini rahasia. Rahasia ini. Jadi kenapa satu, pembuahan bisa alami sebenarnya atau rekayasa dengan alami tadi, bunga rontok, buah, jatuh itu bisa jadi karena memang nutrisi yang masuk ke buah kurang. Itu panggara ya? Kenapa kurang? Karena biasanya ada pohon durian yang mengeluarkan tunas-tunas baru ketika pembuahan terjadi. Ketika ada tunas baru wajib dibuang. Buang, tunas-tunas barunya biar makanannya masuk ke duriannya gitu ya Pak Lora. Sebenarnya kalau untuk lebih suksesnya bunga menjadi buah, itu memang ada beberapa cara lah. Karena yang namanya bunga menjadi buah itu kan harus ada proses penyerbukan. Ada bantuan serangga. Maka kalau saya secara pribadi yang di kebun saya itu saya menerapkan sistem simbiosis mutualism. Jadi di kebun durian saya itu ada, saya melakukan juga ternak kelanceng. Oh lebah? Lebah kelanceng. Lebah kelanceng di sana. Tujuhannya apa? Agar ketika durian itu sedang penyerbukan, berbunga, itu dia yang membantu penyerbukan. Oke sahabat Tani, ini obrolannya semakin seru sampai ke teknik pembungaan, teknik pembuahan, sampai tadi disampaikan bagaimana penyerbukan bunga durian itu untuk menghasilkan buah. Ternyata Pak Lora menggunakan bantuan serangga. Iya. Lebah kelanceng. Kalau saya pakai kelanceng. Kelanceng itu semacam lebah madu, madunya madu kelanceng yang kecil-kecil itu ya Pak Lora. Itu bisa meningkatkan keberhasilan bunga menjadi buah. Iya betul. Karena sempurnanya bunga menjadi buah kan dari hasil penyerbukan. Penyerbukan. Maka kadang sering terjadi di daerah-daerah bawah, yang di sana mungkin jarang serangga itu, buahnya lebat sekali, Bunganya lebat sekali. Buahnya lebat sekali, tapi tidak jadi penting. Tidak jadi buah. Karena penyerbukannya kurang. Sebenarnya ada beberapa cara bisa penyerbukan manual, menggunakan kuas dan sebagainya, cuman kan banyak yang tidak telaten lah. Menggunakan kuas bisa. Bisa. Misalkan bunga sedang mekar, dipakai kuas. Otomatis kan dari serbuk satu dengan yang lain, kan saling bersentuhan. Bunganya itu dikuasin satu-satu? Iya, dikuasin satu-satu. Ya gini, diolesin pakai kuas begini. Misal dompolan bunga banyak, di serat-serat itu pakai kuas kering gitu. Saling silang antara serbuk satu ke yang lain. Oh begitu. Tekniknya gitu ya. Maka saya menggunakan cara dibantu pakai serangga itu. Sementara dari kegiatan penyerbukan menggunakan serangga itu, itu yang disebut simbiosis mutalis menjadi saling menguntungkan. Jadi manfaatnya ketika setelah bunga itu mekar semua di kebun, durinnya kan belum panen. Durin belum panen. Baru-baru pentil. Nah, kita buka kotak kelancangnya sudah menghasilkan. Panen madu. Madu dulu. Penghasilannya tumpuk-tumpuk waktu itu. Dari madu ada panen. Hasil penyerbukannya itu melebahnya sehat, menghasilkan madu buat yang punya lahan, berhasil bunganya menjadi buah karena penyerbukan itu. Nah itu keberhasilan pembungaan menjadi buah sahabat tani. Kalau tidak punya serangga, kalau di rumah punya hanya pohon satu dua, tadi triknya sudah dikasih tahu, saat ada bunga penyerbukan itu dibantu dengan kuas kering ya. Kuas kering untuk bisa diserbukan secara mandiri oleh yang punya pohon. Nah ini lagi Pak Lora, nanti setelah jadi buah pastikan ada rontok dan tidak rontok. Itu tadi sudah dibahas ya. Kalau mau memperkuat menjadi buah dan menjadi matang, salah satunya harus mempruning tunas-tunas baru yang Lora. Triknya. Ada lagi enggak selain itu? Kalau saya di durian kan saya, yang saya kecer, apa ya, kualitas bukan kuantitas. Kualitas bukan kuantitas. Bukan kuantitas. Jadi, biasanya durian dari hasil penyerbukan yang sempurna itu, pentilnya over. Banyak yang kecil-kecil. Terlalu banyak. Jadi harus dilakukan seleksi. Oh bahkan diseleksi? Seleksi. Dikurangi? Dikurangi. Kalau saya yang ketika di musim yang normal, musim ketika pentil enggak mau pos, biasanya buangnya itu, yang dibuang itu bisa lebih 75 persen. Yang dibuang. Pentilnya. 75 persen dibuang yang dipakai? Seperapate. Paling seperapate. Karena luar biasa pentilnya. Karena itu bisa malah kual banyak jumlahnya, tapi enggak bisa besar. Biasanya kecil-kecil. Karena untuk durian-duren premium, kayak Montong, Bawar, dan sebagainya, itu memang ada ketentuan bobot minimal. Bobot minimal yang masuk grid, dijual dengan harga kiloan itu, ada batas minimal. Berapa kilo itu, Pak? Tiga kiloan? Bawar biasanya di dua kilo up. Cuma sekarang karena mungkin mulai agak langka, satu kilo masuk. Satu kilo pun masuk. Yang masuk grid, sebenarnya grid super, itu yang dua up sebenarnya. Di atas dua kilo. Jadi kalau di bawah dua kilo, dijual harga. Sebenarnya maksudnya afkir. Harga afkir. Makanya itu di pruning juga. Iya, di seleksi. Penjarangan buah gitu ya. Penjarangan buah. Penjarangan buah. Penjarangan buah. Terus nanti ada gangguan enggak buahnya, Pak? Kalau pentil otomatis itu penyemprotan rutin, itu pasti wajib. Penyemprotan rutin sangat pentil? Iya, mulai pentil saya jempol-jempol sampai buah dewasa. Rutin berapa hari sekali? Kalau saya satu minggu. Satu minggu sekali masih semprot? Pasti semprot. Karena pentil durian itu sangat disukai dengan kupu-kupu. Nanti bertelur di situ, nantinya jadinya uleran. Uleran dari buah bosok? Jatuh. Jatuh. Jatuh, rontok itu juga menyebabkan rontok ya? Iya, karena bawahnya digerokoti uler, akhirnya jatuh. Maka harus dilakukan penyerupotilan rutin. Pakai insek? Pakai insek. Kalau saya, insek nanti juga dicampur dengan hormon. Hormon pertumbuhan? Iya, untuk penyubur buah itu. Buahnya biar lebih besar. Dicampur? Dicampur. Terus juga ada yang pupuk lewat bawah itu yang untuk mengurangi rontok biasanya. Pakai apa itu? Kalau saya pakai, kalau nggak, MKP, Multi KP, atau bukan, KNO3. KNO3, MKP? Iya. Nggak NPK atau Orea nggak? Bukan. Bukan, itu MKP. Vegetatif itu ya? MKP. MKP pupuknya, disemprot insek untuk buahnya, biar nggak rontok. Nunggu sampai besar. Iya. Itu berapa bulan biasanya nunggunya, Pak Lurah? Kalau dari hasil pengamatan, mulai dari sampai matang, sampai matang, sebenarnya 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan jadi seperti ini, Pak Lurah? Iya, udah jatuh biasanya. Jatuh? Tapi sebelum jatuh itu pada di tali-tali ini, Pak Lurah? Soalnya kan nggak di tali, nanti ketika jatuh, nanti kadang rusak. Kena tanah? Kena tanah, kotor, dan sebagainya. Buahnya memar. Memar. Dalamnya nggak bagus. Jadi diikat biar bersih, itu yang pertama. Yang kedua kalinya juga masih lazim di masyarakat ketika jatuh tanpa diikat. Tahunya nutur. Punya umum. Punya umum ketika jatuh. Tapi kalau diikat itu punya, yang punya pohon. Punya pohon. Tapi ketika jatuh itu bisa dikonotasikan milik umum. Siapapun boleh ambil. Iya, karena anunutur. Tapi kata Mas Awal ini di daerah sini walaupun ada jatuh di jalan nggak ada orang yang ngambil? Kalau di sini memang dokuh yang luar biasa aman. Orangnya baik-baik semua ya? Kayak Pak Lurah ya? Karena mungkin seperti ini ya. Di factory, karena di sini durian itu bukan buah yang asing. Jadi ibaratnya siap-siap orang punya. Pikir mereka mungkin ngapain harus ngambil lu kadang saya aja turah-turah gitu ya. Apa ya, datang dikasih seperti itu. Minta aja dikasih. Datang aja dikasih seperti itu. Jadi memang ya tingkat kesadaran masyarakatnya yang memang mendukung di sini. Tapi kalau di daerah-daerah yang masih langka itu pasti ya. Udah di tali ini aja bisa hilang Pak Lurah. Iya, kalau di sini ya nggak. Kalau di sini nggak. Ini di tali terus mateng nanti jatuh. Ini matengnya di mateng pohon rata-rata atau kalau dicium udah tua ciri-cirinya seperti apa untuk bisa dipetik Pak Lurah? Kalau untuk durian-durian montong bawor biasanya itu kadang ada permintaan yang ke luar kota itu tetap petik tua. Petik tua. Kalau bahasa di durian itu sejak kendor. Kendor ini berpukul. Jadi dipukul itu bunyinya sudah beda. Ini kan beda sekali bunyi durian yang mateng sama belomnya. Kan ini jadi lebih empuk. Ini kan lebih empuk. Ini kan beda. Kan kemeladak. Ini kan empuk. Jadi ketika buah yang masih di atas pun yang bahasanya sudah kendor itu saya apal. Makanya ini senjatanya ini pakai ini kan untuk alat untuk mendeteksi mana buah yang dipukul kan beda. Ini luka sampai kayak gini karena duri. Karena duri. Ngetesnya. Mana mic-nya biar denger sahabat Tani ya. Kita buktikan. Ini mateng. Duk-duk-duk. Iya. Ini masih belum mateng. Tung-tung-tung. Iya kan masih masih keras. Wess tak warai KB sahabat Tani kalau masih mentah beli durian di bakul itu kayak gitu. Ini tung-tung-tung-tung. Ini deg-deg gitu Pak Lurah. Iya betul. Itu mateng. Rahasia ini Mas Pur bakul durian saya tahu sekarang. Lah ini di hadapan kita ini ada durian mateng belum mateng. Ini lebih gede tapi ada lagi durian Pak Lurah ini. Ini kenapa ini ada durian yang seperti ini. Ada durian yang seperti ini. Ini serangan apa Pak Lurah? Dijelaskan Pak Lurah. Kalau ini serangan tupai bajing. Tupai? Itu memang musuh duyan durian. Duyan banget durian memang. Duyan banget. Ini musuh besar petani durian memang tupai. Kadang sudah dirawat dari kecil sudah disemprot sudah di insek dan sebagainya tapi ketika menjelang mateng atau mateng ini dikerwaki sama dikerwaki sama tupai. Tapi kan gak semua juga. Paling satu sisi. Kadang ya sampai dihabiskan kadang sih. Oh kadang sampai dihabiskan. Tapi kalau udah kayak gitu gak laku dijual umum. Kadang ada yang orang yang milih yang sisa bajing jarangnya manis. Malah berani mahal. Iya katanya. Kadang banget. Cuman untuk dijual yang umum misalkan ditimbang dan sebagainya tetap otomatis ini sudah masuknya yang sempurna. Iya masuknya ini sahabat Tani Pak Ngemar Duren yang cari durian montong yang sisa bajing. Sisa tupai ini kayak gini. Ini tupai juga? Iya. Ini tupai juga? Dalamnya lebih manis katanya yang ada tupai. Iya mau dibuktikan. Coba isinya bagus gak? Tupai milihnya pintar apa enggak coba? Ini alasan saja. Saya pengen cici pinjabat Tani. Dibuka. Ini langsung. Ini belum di nginep. Bahkan tadi Pak Sekdes yang metik di pohonnya sini. Ini untuk jenis Bawar beda dengan kalau yang ini montong kani montong kani kalau yang ini Bawar Bawar Aduh bedonnya apa itu montong kani sama Bawar Pak Lurah? Kalau montong kani itu lebih tebal dagingnya lebih tebal dagingnya lebih tebal cuman warnanya lebih oranye yang Bawar ini lebih oranye kalau itu lebih pucat lebih pucat lebih pucat yang itu lebih tebal lebih tebal ini Bawar sisa bukan sisa ini masih utuh sisanya cuman satu sisi dari tupai siapa yang mau ayo ini manis apa enggak Bismillah boleh Pak Lurah? boleh monggo berapa ini Bismillah pinter milih pancin bacing masa awal terus ini dikat acaranya kita habisin ini dulu udah Pak Lurah nggak usah dibuka semua Pak Lurah mau dimakan itu itu udah makan terus tadi di rumah Pak Lurah udah banyak aduh sahabatan ini saya jadi enggak enak dibuka semua sama Pak Lurah ini montong apa? kalau ini jenis D168 atau lebih dikenal Mas Muar apa meneh itu Pak Lurah D168 varitasnya itu Mas Muar ya Mas Muar apa? saya baru dimasih namanya Mas Muar yang saya tahu nanti kalau lihat ditanya di Mbah Google ini asal-masanya dari mana ini akan dikasih tahu yang tahu kan biasanya Musangking Duri Hitam Bawar kalau Mas Muar apa ya varitas-varitas keluaran dahulu sebelum sebelum ada Montong sebelum ada Bawar dan Musangking malah lebih tua ini lebih dulu ini daripada ini sahabat Tani misalkan Duri Hitam dan sebagainya itu kan baru ini kan ini udah lama ini varitas sudah lama kelebihan kelemahnya apa Pak Lurah? kalau hanya menang ditebal sih sebenarnya untuk kerasa ya memang kalah kalah sama Bawar dan sebagainya Bawar Montong cuman ini lebih tebal tebal lebih gede buahnya lebih gede buahnya tapi ini apa keunggulannya kurang keunggulannya kurang karena sudah ada varitas baru yang baru oh warnanya juga beda warnanya kurang bagus warnanya putih ini Mas Muar warnanya kayak gini Pak Lurah kadang sering buahnya sering bantat oh kayak gitu ini varitas sebelum adanya varitas ini yang Bawar Montong itu Mas Muar tapi manis juga Pak Lurah wah ini gak bisa disini podcastnya hari ini 2 jam Pak Lurah tapi tetap panisan yang Bawar Montong Bawar apalagi yang ini Pak Lurah sambil ngobrol sambil makan saya kalau tadi cara milih buah mateng udah tahu duk-duk-duk cuma tong-tong-tong kemudian kalau milih jenis ini kan orang awam gak tahu Pak Lurah ini kadang sekarang kalau orang asal beli katanya yang Musangking katanya yang Duri Hitam katanya yang Mas Muar apa-apa itu tandanya apa Pak Lurah bisa sebenarnya kalau untuk ditunjukkan dikasih tahu astagfirullah itu memang susah sekali untuk dibedakan dibedakan memang harusnya memang yang sejarah tahu pohonnya benar-benar apa gitu ya tapi kalau dari warna mungkin bisa ya kalau orang ini yang orang ini jelas bawor agak pucat montong misalnya Musangking Musangking lebih orang lagi lebih tua lagi orangnya kalau Duri Hitam Duri Hitam lebih pekat lagi lebih merah lagi terus Super Tembaga lebih lagi berarti semakin orang semakin cerah banget itu lebih gelap lagi warnanya itu semakin mahal kayak sekarang harga tertinggi itu di Super Tembaga sampai berapa per kilo kalau sekarang ya masih dikisaran 1 juta per kilonya 1 juta per kilo sahabat Tani padahal ini ini tadi berapa kilo segini kalau bawor untuk harga ejaran sekarang diangka sekitar 60 ribu 60 ribu per kilo 1 buah rata-rata berapa kilo 1 sampai 2 kalau musim ini karena musim kemarau itu rata-rata 2 kilo 2 kilo 3 kilo 4 kilo ini tadi yang diplekain sekitar 1 setengah ini berarti kurang lebih 60 sampai 100 ribu 100 ribunan 100 ribunan ini sahabat Tani oke saya puas nih hari ini bisa buka ini saya gak habisin kasihan kameramennya di depan nih udah kemelacar semua udah semua ya udah kami tanyakan apa itu durian semoga sahabat Tani bisa puas kalau memang ada yang pengen ditanyakan bisa komentar di bawah ini nanti di channel kita dan insya Allah kami memperhatikan walaupun kadang tidak sempat menjawab di channel kami akan kami tanyakan ke pak selamat ya oke siap kalau ada yang nanya tolong bantu jawab kami atau bila perlu nanti kami akan buat konten lagi sejauh apapun lokasi sadang sini kami akan datang untuk sahabat Tani sekalian silahkan komentar sebanyak-banyaknya boleh dibully saya juga kalau saya kurang sopan nanya Pak Lurah gitu sahabat Tani terima kasih Pak Lurah ada pesan-pesan khusus enggak ke sahabat Tani atau siapa saja pesan kepada sahabat Tani dan kebetulan di pertemuan kali ini hadir tim dari BPP Kecamatan Sadang karena saya sebagai kepala desa di desa Kedunggong saya punya gagasan bahwa Kedunggong itu harus menjadi agrowisata terutama di sektor pertanian durian untuk itu saya mohon kerjasamanya dan mohon untuk selalu dipasilitasi agar Kedunggong itu bisa menjadi sentra durian otomatis kita harus saling menjalin kerjasama saya minta dipasilitasi dari beberapa kegiatan mungkin dari sarana dan prasarana ada jalan usaha Tani mungkin ada fasilitas misalkan untuk solusi di mengatasi kekurangan air dan sebagainya dengan tujuan bagaimana agar nantinya apa yang saya gagas Kedunggong bisa menjadi wisata agro akan terwujud karena saya yakin dengan adanya Kedunggong punya air konduren itu akan menambah apa ya lebih dikenalnya desa Kedunggong yang nantinya menjadi Kedunggong lebih maju masyarakatnya lebih sejahtera lagi ini kepala desa yang memikirkan rakyatnya ini patut diperhatikan buat pemangku kebijakan termasuk rekan-rekan kita penyeluh rajin-rajin kesini mengawal termasuk membantu mencarikan solusi permasalahan yang ada disini demikian Pak Kedunggong untuk obrolannya hari ini yang luar biasa semoga saja bermanfaat untuk sahabat tani sekalian petani Indonesia berjaya sejahtera dan bahagia penyeluh pertanian kebumen aktif kreatif inovatif saya Nur Hadi Mustafa untuk diri maturnun Pak lurah selamat turan maturnun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton